CheckMix 1-2 Oke, Filter Function Sesuai namanya, Filter Function ini dipakai untuk memfilter atau menyaring elemen-elemen dari sebuah Iterable Kayak List, Tuple, atau Dictionary Sebenarnya Filter Function ini mirip seperti Map Function Dia membutuhkan dua buah parameter yaitu Function dan Iterable Bedanya, kalau Map Function dipakai untuk memetakkan atau mengubah elemen-elemen ke nilai baru berdasarkan fungsi yang diberikan Sedangkan Filter Function ya fungsinya untuk memfilter Kemudian Filter Function juga harus menggunakan fungsi yang returnnya adalah True-False Sedangkan Map Function bisa menggunakan fungsi yang returnnya apapun Bisa angka atau True-False atau ya apapun Karena dia tugasnya mengubah gitu Oke, langsung aja Nah, misalnya disini gue punya list mahasiswa gitu Misalnya ini NIM, nomor induk mahasiswa Kemudian ada nama, jurusan, semester, nama, jurusan, semester, dan seterusnya ya Ada kadal, namanya kadal, kenapa namanya kadal semua ya Kadal Oke, ini namanya gue udah ubah jadi kadal, bola, curut, codot, jangkrik Oke, kita lihat cara penggunaannya Misalnya X sama dengan Filter Saring, ini nama sebuah fungsi Kemudian list mahasiswa Dia tuh bener-bener mirip kayak Map Function penggunaannya Nah, disini disaring Fungsi saring kita bakal buat fungsinya Def, saring, kemudian NIM Nah, ini perlu diingat ya Kalau kita nge-iterate sebuah iterable Yang bakal ke-iterate itu adalah key utamanya Jadi, si NIM-nya ini yang bakal ke-iterate Jadi, kita taruh disini NIM Misalnya kita buat IF List mahasiswa, NIM Kemudian kita cek jurusan Sama dengan RC Atau List mahasiswa, NIM Semester sama dengan 5 Maka return Nah, disini dia tuh harusnya return true Nggak bisa return yang lain Kemudian else Return false Kita save Kita jalanin Sorry, belum di-print Print X Oke, kita jalanin Nah, disini kita punya sebuah filter object Caranya gampang Kita bikin aja ini jadi list Seperti biasa List, save Kita jalanin ulang Nah, disini ada 1, 2, dan 4 Kita cek disini Dia tuh 1 1 itu jurusan RC Bener, sesuai kondisi RC Kemudian 2 2 itu jurusannya RC juga Dan 4 4 itu semester 5 Nah, disini perbedaannya udah jelas banget Pertama dia dipakainya untuk ngefilter Kemudian Sebuah fungsi yang dipakai Returnnya harus true dan false Mungkin itu aja Filter function Dalam Python Kalau ada pertanyaan tulis di komen Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya